Intro Beli mobil listrik di Korea dapat subsidi mulai 250 jutaan Dikutip dari autonetmax.com Semakin ke sini, semakin banyak pemerintah di negara maju dan berkembang yang mengarahkan masyarakat mereka untuk beralih ke mobil listrik Ada banyak cara yang diambil Seperti memberikan subsidi khusus Memberikan keistimean pajak Ataupun aturan pada mobil listrik dan banyak yang lainnya Nah, salah satu yang cukup mencengangkan adalah Korea Selatan Pemerintah Korea Selatan memberikan subsidi khusus untuk mobil listrik dan hidrogen full sale Yang menarik, jumlah subsidinya mencapai ratusan juta rupiah EV atau elektronik vehicle dapat 242 juta rupiah Sedangkan mobil dengan bahan bakar hidrogen mendapatkan subsidi 478 juta rupiah Dikutip dari Pulse Pemerintah Korea Selatan dikabarkan segera menawarkan subsidi sebesar 19 juta won atau setara 242 juta rupiah Subsidi ini akan diberikan kepada publik Korea Selatan yang membeli mobil listrik di tahun 2021 ini Sedangkan, mereka yang membeli mobil hidrogen full sale akan mendapatkan subsidi mencapai 37,5 juta rupiah Atau setara 478 juta rupiah Langkah ini dilakukan oleh Pemerintah Korea Selatan untuk memberikan rangsangan pada publik Agar beralih ke kendaraan ramah lingkungan Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya menarketkan 136 ribu unit mobil listrik Dan mobil hidrogen akan terjual di tahun 2021 ini Kebijakan subsidi ini didukung pembiayaan sebesar 1,2 triliun won untuk 121 ribu unit mobil listrik Dan 365 miliar won untuk 15 ribu unit mobil hidrogen Targetnya, tahun 2021 ini akan ada peningkatan sebesar 21,4% untuk mobil listrik Dan 49,2% untuk mobil listrik di Korea Selatan Selain memberikan subsidi, Pemerintah Korea Selatan juga menyiapkan 31.500 unit charging system 54 unit stasiun pengisian listrik di seluruh pelosok negerinya Subsidi yang bersifat fantastis ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Korea Selatan Untuk energi terbarukan, infrastruktur dan industri ramah lingkungan yang baru dinyatakan bulan Juli 2020 silam Nah, dari sejumlah mobil listrik dan hidrogen di Korea Selatan, pabrik lokal mendominasi pasar Hyundai Kona EV dan Kia Niro adalah salah satu produk ramah lingkungan yang menikmati indahnya subsidi tersebut Sedangkan Honda Nexo juga ikut menikmati manisnya subsidi untuk segmen hidrogen buluser Lantas, apakah subsidi ini sifatnya pukul rata? Tentu tidak Mobil dengan jarak tempuh yang lebih tinggi akan menerima subsidi yang lebih besar Sebagai contoh, Hyundai Kona dengan ring yang lebih tinggi dibandingkan Kia Niro mendapatkan subsidi yang lebih besar Hyundai Kona dengan 12 juta won, sedangkan Kia Niro dengan 11 juta,7 won Selain itu, pemerintah Korea Selatan juga mengklasifikasikan mobil listrik dan mobil hidrogen berdasarkan harga Mobil dengan harga antara 60 hingga 90 juta won hanya mendapatkan 50% dari subsidi Sedangkan mobil di atas 90 juta won tidak menerima subsidi Salah satunya adalah Tesla Model S Subsidi juga ditingkatkan untuk unit yang beroperasi sebagai taksi, bis, dan truk Sehingga bisa mendukung UMKM di sana Jadi, apa pendapat kalian tentang subsidi mobil listrik di Korea Selatan? Tulis di kolom komentar ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax